Halo Sobat OnePride, saya Max Metino, kali ini kita bertemu lagi di Fight Review bersama dengan The Champion Lightweight dari OnePride MMA, Angga The Hitman. Oke, kali ini kita akan membahas Fight Review pertarungan antara Denny Dava berhadapan dengan Michael Mahathariu bersama Angga. Oke, kita bergabung dengan Angga. Halo Angga The Champ. Halo, Rob. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat, Rob. Untuk persiapan besok, bagaimana nih? Untuk berat badan, kesiapan fisik, mental, dan semuanya? Bisa diceritakan sedikit? Kalau berat badan aman sih. Kalau fisik dan mental ya, 80 persen dah. Tetap semangat, Cem. You are the best. Oke, oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertarungan antara Denny Dava berhadapan dengan Michael Mahathariu. Kita akan melihat bagaimana peta kekuatan, strategi kekuatan dan kelemahan dari Denny Dava yang merupakan salah satu kontender yang akan menantang Angga di Fight Night 66. Besok 11 Februari 2023. Oke, saya akan memutar. Kita akan membahas segala dari segi aspek strikingnya, pukulan tendangan, terus kemudian teknik bantingannya, kemudian ground fightingnya. Semua akan kita bahas di sini. Oke, kita akan bersama menyaksikan pertarungan ini bersama dengan Angga. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan Spartan. Tansklop! Kembalik, Saudut! Juni 1! Juni 2! Juni 3! Hewan Juni! Thank you more! Fight and ready! Fight and ready! Fight! Senior dan juga junior, Bung. Betul. Kita lihat rekor dari Denny Dava cukup menjulang dengan sangat juga tingginya. Kita lihat. Di sini kita bisa lihat Denny Dava sangat taktis sekali. Dengan jangkauannya. Langsung ditabrak Michael Mata Heru memanfaatkan situasi. Betul. Karena inilah yang seharusnya dia lakukan. Perang masuk, mengambil takedown dan menjatuhkannya di bawah. Dan ini sudah terjadi, Bung. Sudah ada staples, Bung. Kita lihat di sini. Di sini bisa dilihat seorang grappler melakukan dominasi pinning kepada lawannya sangat baik sekali. Mungkin itu yang dipelajari Michael Mata Heru, Bung. Tidak ingin memberikan jarak. Tidak ingin memberikan tembok. Tidak ingin memberikan peluang bagi seorang ini, Bung. Sudah passing, Bung. Sudah kita lihat passing ada di side mount. Akhirnya ada bahaya menyusul berikutnya, Bung. Kita lihat apakah yang akan dilakukan Danny Dava untuk bisa meredak serangan-serangan dari Michael Matahiro. Di sini Michael Matahiro harus lebih hati-hati, Bung. Karena tungkai yang panjang tingginya dari Danny Dava ini membuatnya leluasa untuk mengkontrol. Jadi ada untuk pijakan-pijakan. Kremling sudah dilakukan dari Danny Dava, tetapi masih bisa dikontrol dengan baik oleh Michael Matahiro. Kita lihat dari sini nampaknya Michael Matahiro masih berkonsentrasi untuk melakukan dominasi pilihnya, belum melakukan serangan-serangan yang berarti. Tetapi ini akan sangat melelahkan. Ini juga akan memberikan koin bagi Michael Matahiro untuk kontrol di bawah. Koin untuk ground control. Kita lihat Danny Dava masih mencoba cukup tenang di sini menghadapi serangan-serangan dari Michael Matahiro. Tenang, ada satu lutut dihujamkan oleh Michael Matahiro. Kita lihat di sini tangan dari Danny Dava juga cukup panjang dan bisa memberikan pukulan yang mengganggu Michael Matahiro untuk menekan dari Danny Dava. Betul, ada pukulan-pukulan kecil dari Danny Dava ke arah kepala. Kita lihat akan mengontrol pinggang sepertinya kita lihat Danny Dava. Satu elbow, Bung. Betul. Ya, di sini memang Michael Matahiro terlihat lebih hati-hati. Kenapa saya bilang bobot di bawah itu dengan tungka yang panjang mampu melontarkan dia dengan eksplosifnya, Bung. Ya, ini adalah pengalaman, Bung. Pengalaman dan jam terbang seorang Michael Matahiro. Jadi, itu ada pukulan-pukulan, Bung. Kecil nampaknya ke belakang kepala, ya. Bisa saja menjadi pelanggaran, Bung. Ya, bisa saja menjadi pelanggaran kalau dilakukan terus-menerus. Ya, itu harus hati-hati dari Michael Matahiro agar tidak terjadi pelanggaran dari Danny Dava, ya. Ya, sudah mencoba serimping sepertinya Danny Dava, Bung. Ingin bisa melepaskan diri dari cengkraman Michael Matahiro. Oke, kita tadi melihat bagaimana Michael Matahiro menerjang. Menerjang masuk, langsung melakukan takedown dan mengontrol dominasi posisi di bawah. Nah, melihat hal ini bagaimana tanggapan Angga mengenai apa yang terjadi tadi. Kalau saya lihat sih, yang dilakukan Michael Matahiro ini benar sih. Dia mengajak seorang Danny Dava untuk bermain di bawah, karena dia lebih hubungan untuk permainan bawahnya sih. Dan kelihatannya Danny Dava, kualitas permainan bawahnya dengan Michael Matahiro masih ada di bawah sedikit sih. Oh, oke. Di video ini aja. Iya, iya. Dan untuk Danny Dava sendiri terlihat sebenarnya memiliki jangkauan yang jauh lebih tinggi ya. Jangkauan yang lebih panjang dan tinggi badan yang lebih tinggi dibandingkan Michael Matahiro yang membuat... Membuat Michael Matahiro ini tidak mau bermain jarak seperti itu. Nah, itu apakah kira-kira hal ini juga yang akan diterapkan oleh Angga atau Angga memiliki strategi lain nanti untuk menghadapi striking dari Danny Dava sendiri? Saya sih seperti biasa, saya coba dulu bermain striking, bila kewalahan ya tetap saya akan... Ya, memang akan seperti itu kan. Kalau kita kurang di atas, kita ajak ke bawah, kita kurang di bawah, ya kita main di atas. Oke, artinya menyesuaikan dengan aksi-reaksi lawannya pada saat di arena ya. Tergantung situasi dan kondisinya. Nah, kalau melihat permainan-permainan dari striking dari Danny Dava sebelumnya, kira-kira apa yang akan dilakukan Angga pada saat nanti berhadapan striking? Apakah lebih akan meladeni strikingnya atau lebih mengajak dia cleanse atau lebih mencoba untuk melakukan ground fighting di bawah? Kira-kira strategi apa yang sudah ada di bernak dari Angga? Kalau saya lihat beberapa permainan sih, sepertinya sih saya masih sanggup sih untuk meladeni strikingnya Danny Dava ya. Cuman, kita kan bermain mencari kemenangan, jadi saya akan lebih bermain strategi untuk mengajak dia bermain ke bawah. Oh gitu ya, artinya bahwa Angga tetap memiliki kepercayaan diri untuk bermain striking, tapi mau bermain smart gitu ya, mau bermain cerdas ya, melihat di mana. Artinya di sini bahwa Angga melihat bahwa celah yang ada dalam Danny Dava itu di mana pada saat dia berdiri tadi? Pada saat melakukan stand-up fighting tadi. Kalau stand-upnya sih, saat ini sih saya baru melihat keunggulannya dia ya. Di stand-upnya dia itu, yang pasti dia lebih unggul dari jarak dari saya, kan dia lebih tinggi. Pasti dia bermain kendangan dan kumpulan panjang bisa lebih merepotkan sih, karena dia bermain jarak. Cuman nanti, pasti saya akan kalau mengajak striking pun, saya akan bermain pendek sih. Oh bermain rapat nanti ya. Ada pejarak saya, ya. Oke. Nah sekarang kita akan melanjutkan video yang tadi ya. Di situ ada kontrol dari tangan Danny Dava sebelah kiri. Ada kontrol itu bisa menjadi ancaman, itu bisa menjadi kuncian. Bisa, bisa apapun bisa terjadi, Bang. Betul. Kita lihat, Mahayka Matahari Umahasi terus menekan. Kita lihat, sudah sedikit ada ruang yang dibuka oleh Danny Dava sepertinya, Bang. Betul, betul. Apakah ada serimpin atau pertindahan posisi, kita lihat. Kita lihat, Danny Dava masih mencoba scrambling, Bang. Ini bisa dilihat kaki dari Michael Matahari, kontrol yang sangat baik, lutut di belakang pinggul dari Danny Dava. Ini mencegah agar Danny Dava bergulir, Bang, ke arah Michael Matahari. Kita lihat, agak ekspresi. Itu dia setiap langsung dilakukan ke tangan kanan dari Danny Dava. Betul, tetapi masih ada gangguan dari elbow dari Danny Dava, Bang. Di situ yang bisa dilakukan oleh Danny Dava. Oh, ini dia ancaman, Americana. Ancaman Americana. Masih belum berhasil dari Michael Matahari. Berhasil diamankan oleh Danny Dava, Bang. Betul. Satu ancaman kuncian berhasil diamankan. Di situ ada hand pressure, Bang. Ada ke arah leher. Itu sangat mengganggu sekali. Bang, ini adalah posisi terlama Danny Dava di ground, Bang. Iya, betul. Dan ini sangat menyulitkan. Betul. Dan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Michael Matahari. Oke, di situ kita melihat bagaimana Michael Matahari cukup lama menahan Danny Dava di posisi bawah. Dan dia berusaha untuk melakukan submission. Di situ ada Americana dan mendominasi dengan side control cukup lama. Dan di situ ada serangan-serangan yang coba dilakukan oleh Michael Matahari. Juga teknik-teknik counter dari posisi bawah dengan mengganggu Michael Matahari dengan pukulan-pukulan. Nah, melihat yang terjadi tadi. Bagaimana kelemahan yang Angga lihat dari posisi defense dan termasuk escape yang dilakukan oleh Danny Dava di sini. Kalau saat pertandingan ini sih, saya melihat Michael sebenarnya lebih unggul kayak mengontrolnya Danny Dava. Cuman kekuatan powernya itu yang membuat Danny Dava keluar sih sepertinya dari tadi. Oh, oke. Jadi kelemahan apa yang Angga lihat dari posisi ground tadi? Yang dari Danny Dava ini? Dia terlalu rata ya. Yang pasti punggungnya rata dengan matras terlalu lama. Dia tidak berusaha escape dengan menggunakan teknik, tapi dia menggunakan power. Dan Michael Matahari lempar gitu. Oke. Apakah dengan kelemahan yang dilihat oleh Angga, apakah Angga sudah mempersiapkan suatu strategi khusus untuk melakukan serangan-serangan yang akan dilakukan pada saat pertarungan nanti? Ya, tetap sama sih kalau strategi saya. Kalau bermain di bawah, saya tetap akan mencari poin, 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 poin. Jadi, strategi saya sih tetap akan mencari poin, 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 poin. Oke. Artinya siap bertarung lima round ya? Ya, siap. Siap bertarung lima round. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kita akan melihat. Setelah ini posisi sudah berbalik. Denny Dava bisa membalikkan keadaan. Denny Dava berada di top posisi saat ini. Berdiri, berdiri. Denny Dava kembali berdiri. Gangguan-gangguan tendangan ke arah Michael Matahari. Itu keputusan yang baik sekali, dilakukan oleh Denny Dava. Ketika dia berada di posisi atas, dia lebih memilih untuk berdiri daripada dia mempilih posisinya di atas. Dibawasan kembali, Dibawasan kembali, Dibawasan kembali, oh, oh, soccer kick, itu buah sekali, soccer kick. Itu soccer kick, sayang sekali, itu pelanggaran, 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 pelanggaran. Denny Dava, Denny Dava, sangat sayang, disayangkan sekali. Denny Dava, ada intervensi dari wasit untuk menghentikan pertandingan. Kita lihat, wasit Budi Hermanto meminta tim medis kembak naik ke arah, cage. Kita lihat, ini dia. Memang situasi yang sangat cepat, Bung. Disitu, oh, itu jelas, Bung. Sangat keras, Bung, sangat keras, sangat keras. Itu sudah jelas, itu pelanggaran, Bung. Bagaimana nanti bisa dokter menilai, Bung. Kita lihat, ada ekspresi dari, Bung, dari Denny Hermansyah. Bapak dari Denny Dava, mengatakan bahwa itu ke arah dada, Bung. Kita lihat, barangkali bisa diputarkan lagi kembali, Bung. Kita lihat, Inspektor Pertandingan, Francino Tirta. Melakukan kontrol, mengecekkan kembali, kita lihat. Jika itu ke arah dada, Bung, maka ini... Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran, Bung. Tendangan yang sangat cepat juga dari Denny Dava, Bung. Kita harus melihat replay. Jika ini bukan pelanggaran, Bung, maka Michael Matahiru akan kalah, Bung. Karena dia sudah melakukan diving. Iya, seperti itu. Iya. Kalau di bola diving, Bung, kita lihat di sini. Makan, kita lihat. Apakah ada serangan ke arah kepala. Sangat cepat tendangan dari Denny Dava ini, Bung. Kita lihat. Oh, bukan dada, Bung. Masih ke arah kepala, sebenarnya Bung. Bang, lihatan saya itu ke arah kepala, Bung. Bagaimana, Bung, Anda melihatnya, Bung? Sangat tipis, Bung, antara Dagu atau Bung. Sangat tipis. Sangat tipis, tapi itu ke arah kepala, Bung. Iya, kita lihat keputusan. Kita lihat Inspektur Pertandingan. Francino Tirta sudah berada di atas cage. Menanjakan kondisi kepada tim Manis, Bung. Kita lihat keputusan yang akan ada di Inspektur Pertandingan dan Dewan Juri sepertinya, Bung. Iya. Tim Manis masih terus melakukan pertolongan kepada Michael Matahiru. Oke. Ini sangat menarik, ya. Kita melihat bagaimana tadi terjadi reversal dan Denny Dava berada di posisi atas. Keluar dari posisi ground fighting-nya. Dan kemudian melakukan serangan-serangan ground and pound, termasuk serangan tendangan. Serangan tendangan yang dilihat seperti soccer kick. Nah, tendangan ke arah kepala pada saat lawan di ground. Bagaimana pendapat Angga mengenai apa yang dilakukan Denny Dava tadi? Apakah itu termasuk pelanggaran? Atau itu adalah diving yang dilakukan Michael Matahiru? Atau seperti apa? Ini menarik nih, Bro. Saya melihat sih, ini sih pelanggaran sih. Memang dia tahu karena posisi Luther Michael Matahiru itu kan menyentuh matras. Harusnya sebagai orang yang udah tahu peraturan, dia tidak boleh melakukan tendangan seperti itu. Kalau ini mungkin, mungkin masuklah kalau ini ya. Kalau itu memang benar-benar dia berniat menedang. Tapi yang menariknya juga, ini sebenarnya kayaknya enggak kena-kena banget ini. Jadi, ya mungkin, apa ya? Ya, saya enggak tahu juga sih. Cuman jadi seluruh sih. Ya, ya. Oke, nah jadi saya mau bahas sedikit di sini bahwa sebenarnya, kalau dilihat dari koordinat, ya, titik ledak tendangan yang dilakukan oleh Denny Dava, itu adalah mengarah, memang mengarah berbahaya ke arah kepala. Tapi memang itu tidak terkena target. Karena pada saat itu, Michael Matahiru mundur. Sehingga yang terkena itu berubah koordinatnya dari kepala, menjadi kena ke arah di sini ya, bahu ya. Bahu sebelah kiri. Nah, di sini memang tujuan dari Denny Dava itu akhirnya berubah. Nah, memang sebenarnya itu sangat berbahaya buat Denny Dava sendiri. Apabila tadi terkena kepala, dan Michael Matahiru tidak melanjutkan pertandingan, itu bisa berakibat diskualifikasi terhadap Denny. Jadi memang tendangan ke arah kepala pada saat lawan berada di bawah itu sangat riskan. Walaupun Denny Dava bilang kepada saya bahwa tendangan itu dilakukan memang mengarah ke arah badan. Tapi memang di sini terlihat cukup riskan dan tipis. Dan tipis dan memang koordinat yang terlihat itu mengarah ke arah kepala. Pada saat dia mundur terkena, baru terkena bahu. Dan kita harapkan hal ini tidak dilakukan lagi kepada para petarung-petarung, karena itu akan berakibat berbahaya terhadap keduanya. Yang menyerang bisa terkena diskualifikasi, resiko diskualifikasi, dan yang diserang akan terkena dampak yang damage yang besar dan fatal. Dan di sini memang terlihat Michael Mata Heru pada saat dia terkena bahu, tapi dia melakukan berakting, melakukan seperti diving, sehingga bisa mendapatkan waktu untuk beristirahat di situ. Tapi di sini ada beberapa kamera dan slow motion yang memperlihatkan beberapa replay-replay, sehingga terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya bukan muka. Jadi memang ini adalah yang terkena adalah bahu. Sehingga kalau dia tidak melanjutkan pertandingan, tentunya Michael Mata Heru akan kalah. Nah kira-kira seperti itulah keadaannya. Dan saya berharap nanti Angga dan Denny akan bertarung sportif, dan sangat kontrol. Tadi juga saya sudah sampaikan ke Denny Dava, sehingga mereka bisa, kalian bisa bertarung dengan sangat sportif dan sangat baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita doakan supaya cepat recovery, kita lihat keputusan. Semoga Michael Mata Heru bisa melanjutkan pertarungan, sehingga ini akan terus berlanjut. Kita masih menunggu keputusan dari Inspektor Pertandingan dan juga Dewan Juri. Kita lihat, masih menunggu keputusan. Kita lihat Bu Asyid Budi Hermantul menyambangi. Sepertinya pembelanggaran, Bu. Sepertinya pembelanggaran. Sepertinya pembelanggaran. Dan pertandingan kembali dimulai. Denny Dava di sudut merah melawan Michael Mata Heru di sudut biru. Oh, dilanjutkan di bawah, Bu. Itu dia. Kita lihat. Kita lihat, masih ada fake dan keras. Karena paham, ini akan memberikan efek yang sangat sakit, Bu. Ketiga, nanti Mata Heru akan berdiri, Bu. Berdiri, makanya dia akan limbung ya, Bu. Betul, ini dia hammer punch. Hammer punch. Kita lihat, ground and pound diberikan oleh Denny Dava. Terus berputar ke kiri, ke kanan. Denny Dava, Bu. Berusaha untuk passing guard, Bu. Betul. Pendangan-pendangan dilakukan. Ingin mengganggu. Ya, sehingga menyulitkan Michael Mata Heru untuk melakukan perlawanan. 10 detik terakhir di ronde pertama pada malam hari ini, Bu. 10 detik lagi, Bu. Ya, kita lihat apakah ada efek nanti di ronde kedua dengan serangan-serangan dari Denny Dava yang dibuk. Dan berhenti. Save by the bell untuk Michael Mata Heru. Oke. Kita sudah melihat tadi bagaimana Denny Dava melakukan ground and pound dan menyulitkan Michael Mata Heru. Dari sudut pandang champion kita, Angga, apa yang bisa dilihat dari kekuatan dan juga kelemahan yang ada dalam diri Denny Dava pada saat melakukan hal itu? Kalau saya lihat dari pertandingan ini sih, ini seperti kelas spread ya. Jadi kayak striking melawan grapple. Mungkin saya lihat kelemahan Denny Dava tidak terlalu berani bermain di bawah. Jadi dia terlalu berhati-hati, dia cuma bermain di atas. Sedangkan Michael Mata Heru juga tidak berani berdiri. Jadi mungkin kelemahan dari seorang Denny Dava, ya saya lihat sih di bawah permainan ground. Dan saya percaya orang belajar ground itu tidak bisa sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Ya kan? Saya lebih tahu lah. Jadi pertandingan akhir ini dan pertandingan berikutnya, semoga sih, semoga permainan groundnya dia tidak berkembang. Saya lihat celahnya di sini. Tapi kita kan tidak tahu seorang Denny Dava juga masih muda. Dia pasti seorang faktor yang haus, yang lapar. Pasti dia banyak belajar. Ya kita lihat saja lah nanti. Oke, oke. Nah, kita sudah membahas cukup banyak di sini ya. Semoga segala kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri Denny Dava. Nah, yang saya ingin tahu itu dari Angga, apakah nanti pertarungan antara Angga dan Denny Dava itu prediksinya, itu akan bertarung kira-kira berapa rawan nanti? Kalau saya sih, saya tidak pernah mau meremehkan lawannya. Saya tetap prediksinya sih bermain lima rawan. Bermain lima rawan ya? Artinya siap untuk bertarung lima rawan, apapun itu hasilnya. Iya. Kalau untuk keyakinan sendiri ya, keyakinan sendiri, apakah lebih yakin finish di strikingnya dengan ground and pound ataupun dengan stand-up knockout atau dengan submission grappling pada saat di bawah? Kira-kira dari Angga bagaimana? Saya sih lebih yakin ke, mungkin ke kuncian kedua ke ground and pound. Oh, gitu ya. Karena memanfaatkan rapatnya jarak ya, dan mengontrol melihat kelemahan Denny Dava pada saat di ground ya? Iya. Oke, luar biasa. Ada yang mau disampaikan dari Angga kepada Denny Dava sebelum menyambut pertarungannya? Yang pasti untuk Denny Dava, jaga kesehatan, persiapkan diri dengan sangat baik. Kita berikan besok, tanggal 11 Februari, pertandingan yang menarik, pertandingan yang seportifitas, yang pasti, yuk takon, semua orang akan terhibur. Kita buat orang terhibur lah dengan pertandingan kita. Oke, oke. Nah, saya sedikit mau membahas nih mengenai Angga ya, Angga sendiri. Angga itu terakhir ada di, kita sempat melihat Angga bertarung di Roto UFC waktu itu ya. Di Roto UFC pada saat mengalami kalahan dari Lukai. Kemudian terakhir juga dengan si Bin ya. Si Bin mengalami kalahan. Apakah ini mengganggu secara psikis mental dari Angga dan membuat Angga menjadi lebih semangat atau ini cukup mengganggu? Bagaimana kira-kira komentar dari Angga? Enggak, cuman saya. Hampir semua faktor, bahkan kelas dunia pun, kalau mengalami sebuah kekalahan yang sampai berturut-turut dua kali, itu pasti akan sangat mengganggu psikologinya ya, pasti ya. Cuman saya sudah punya beberapa cara. Saya tuh seorang faktor yang tidak menang terus gitu. Saya juga dulu sering kalah. Jadi bagi saya itu hal yang wajar sih. Biasa. Jadi cara menghadapi hal ini adalah dengan menyadari bahwa realita kalah dan menang itu adalah hal yang wajar ya? Iya, benar. Itu hal yang biasa. Yang pasti saya akan selalu mengambil pelajaran dari setiap kekalahan. Itu aja sih. Luar biasa. Setelah kalah, belajar dari pengalaman, bangkit dan menjadi lebih kuat lagi tentunya ya. Oke, saya berharap yang terbaik untuk Angga dan juga Denny Dafa. Semoga nanti pertarungan 11 Februari 2023 di One Pride Fight N66 akan berjalan dengan lancar dan pertarungan bisa berjalan dengan seru. Saya berharap bisa menonton kalian berdua bertarung 5 ronde dengan semua skill, stand-up fighting, ground fighting, teknik submission, ataupun striking, keluar semuanya. Sehingga penonton di Indonesia bisa melihat skill yang dimiliki oleh petarung-petarung Indonesia ini. Oke, kalau gitu, Angga. Sampai bertemu lagi nanti. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Angga. Terima kasih, Us. Ya, terima kasih, Us. Oke, Sobat One Pride. Sekian sudah bincang-bincang saya di Fight Review bersama dengan Angga. Dan sampai jumpa di Fight Review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.